Selamat berjumpa kembali sahabatku semuanya. Selamat tahun baru menuju tahun 2022. Jadi kita selalu semangat. Sesuai dengan unggan video bangkus yang sebelumnya, Bapak Bangkus memberikan sharing. Di lantai 1 seperti ini tentu, lantai bawah semua tucor. Bangkus memberikan sampling, agar tanaman sentai ini cepat besar. Bangkus telah menggunakan media terpal, kawan. Untuk budidaya tanaman sentai, walaupun di sini karena lahan yang sempit di lantai 1 sangat sederhana. Tentu tidak ada halangan bagi kita untuk memiliki tanaman sentai agar rumbinya itu besar, harus di lahan luas. Berhubung di lahan luas tidak ada, kita gunakan media terpal di atas lantai 1. Sekarang waktunya bangkus untuk menggeser tanaman ini karena medianya terpal, kawan. Jadi kita mau geser, mau pindah-pindah itu sangat mudah. Simak sharing bangkus, semoga bermanfaat. Kita akan menggesernya, kawan. Jadi kita perhatikan sebentar. Nah seperti ini, ini lantai 1, kawan. Maksudnya ini lantai cor. Nah ini perakarannya itu sampai menjulur keluar seperti ini. Nah ini tidak mengganggu, ini media terpal. Jadi kita bisa menggesernya, kawan. Kita perhatikan sama-sama. Ini perakarannya, kawan. Ini mudah kalau kita mau menggeser. Nah seperti ini, kawan. Sahabatku semuanya bisa menyimak. Nah kita bisa menggesernya. Jadi sangat efektifnya, kita punya tanaman sentai walaupun di lantai 1, di lantai sempit, kawan. Kita untuk budidaya dengan media terpal seperti ini. Nah kita bisa menggesernya kemana yang kita sukai. Agak berat sedikit. Nah kita seperti ini, kita geser. Kita perhatikan perakaran-perakaran. Ini lantai. Nah ini tidak masalah. Yang penting kawan, ini harus kita cukupkan airnya. Jadi matahari cukup, air cukup. Ini akan tepat sekali untuk besar. Walaupun dengan media terpal seperti ini, yang mudah kita geser kemana-mana. Sekarang sudah berubah posisi dari yang semula. Jadi setelah kita geser-geser kawan, kita walaupun musim penghujan, langsung kita lakukan penyiraman. Ini apa? Ini agar tanah-tanah, media tanam tanah di sini yang pecah-pecah itu cepat tertutupi. Akhirnya dengan mudah perakarannya itu akan menutup kembali dalam media tanah. Ini perlu setiap kita geser, kita siram air agar media tanahnya rapat sehingga perakaran tidak terganggu. Demikianlah sahabatku semuanya sering bangkus. Setelah kita geser, kita putar arah seperti ini. Tentu kelanjutannya untuk kita rawat, yaitu penyiangan rumput-rumput di sini. Jadi layaknya seperti di lahan luas saja kawan. Tentu kalau kita langsung perakarannya banyak terganggu. Dan untuk kelanjutannya cara merawat menyiangi video bangkus selanjutnya. Agar kalau ini langsung sekarang kawan ini ketika kita geser kan ada efek ini tanah ini retak-retak perakarnya terganggu. Kita siram air menutup kembali. Nah ini perlu waktu beberapa saat agar kita menyiangi rumput. Akhirnya perakarannya pun juga tidak terganggu perakaran umbi senti ini. Baiklah sahabatku demikianlah sering bangkus. Kita tidak ada halangan untuk budidaya tanaman senti walaupun di lahan yang sempit. Di atas lantai cor 1 dengan media terpal seperti ini. Seperti unggahan video bangkus yang telah lalu. Bangkus telah memberikan sering cara budidaya dengan media terpal di atas lantai 1. Kita ikuti video bangkus selanjutnya kawan. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!